Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih semua Hari ini kita akan berpaksa tentang Jadral Mari Belum tak boleh berikan Pernyataan baru Semoga apa yang akan kita sanggit dan maksudnya Terima kasih Baik, yang pertama ini adalah Rindangan kita integral pemerik 7 motivasi ini adalah Setelah belah ini Nanti saudara mampu membuat Agar rumah dan kodik untuk menentukan Ia integral suatu fungsi Dengan integrasi yang terdapat Sudah juga mampu nanti membuat Agar rumah dan kodik untuk menentukan Dilihan integral Untuk menentukan kodik Nah, link capnya Silahkan anda baca Dilihan pada ekor yang kita berikan Untuk menghitung Untuk menghitung integral fungsi E pekat ADX DX Untuk menghitung fungsi Integral Sin AX Tambah BDX Atau untuk menghitung Total Benda magnet Yang dipenggiru oleh Arus rik di wah kawat berarus Yaitu B Semandingan Minol I Per 2P Kali integral 0-50 R Per R Kodrat Tambah S Kodrat Pangkat 3 Per 2 Atau menghitung fungsi Integral Momenesia Seperti ini Itu dapat Dimudah dilakukan Sedangkan Untuk menghitung fungsi Ini Dan fungsi Seperti ini Tentu Tidak semudah itu Kita lakukan secara analitik Untuk itu Dibutuhkan suatu Pendekatan secara Numerik Anda berpaham Misalnya jawab Jadi Jadi Sudah ditampaikan Apa yang Menunjuk Dalam bukti Kenada Dentang Besar ini Apa yang menunjuk Jadi Untuk menyelesaikan Masa ini Informasi Apa yang Dibutuhkan Kemudian Jika Diberi Tahu Masa Apabilis Ini Apa yang Menunjukkan Kemudian Jika Ini Pusat masa Dan Momenes Yang Masih-masih Ini Dibutuhkan Jika Dibutuhkan Dengan Apa Mudah Itu Kemudian Mengenai Jika Diketahui Dibutuhkan Ini Pasangan Ini Pasangan Ini Pasangan Yang mana Yang Yang Fungsi yang Di tengah Di bawah Apa Fungsi tadi Buat Tulangan Apa Fungsi Buat Fx sama Dengan E Pangkat Dibutuhkan 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 Fungsi yang Ini Pak Dua Tambah Cos Satu Tambah X Tiga Perdua Ini Itu Kerja Kerjakan Harusnya Nah Ini Kalau Ini Ini Kalau Kada Percepatannya Tapi Ini Tidak 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 Bisa Diponisi Lain Untuknya Bisa Diponisi Lain Untuk Ini 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 Itu Nah Ini Masuk Nah Satu Carinya Bagus Kalau Itu Ini Tadi Kita Ada Yang Yang Ini 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 X X X X X Tidak Sebawah Dan Atas X Ini A A B B Ini Ya Pak Nah Biasanya Tadi Pagi Dua A Tambah B Tambah 2C A tambah B tambah 2 4 pak 4 8 pak 8 kotak pak 8 kotak 2 pangkat P 2 pangkat P P itu dari 1 sampai N Iya pak Ini P berapa? Bisa Kotak bisa 2 N nya bisa 2 Bisa 4 Bisa 8 Bisa 8 Bisa 2 pak Maka H nanti H nanti Jadi A sama dengan A sama dengan K sama dengan B A N Tunggu bakat P Itu H Itu H Itu H Jadi dia buat Lalu dia yang setia Pocah selagi Jadi dia lagi juga Jawabannya Simson Dia ada 60.000 simsulnya Simson sama saja Anda lihat Apa Ini persamanya Ini 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 Pangkalnya Satu Ujiannya Satu juga Tapi ini ada Ada sini Ada sini Berarti ya pak Kan dua bentuk Dua bentuk Pengendian Tadi saya lihat Di terbesiung Halper 3 Halper 2 Diterbesiung Fx Satu Satu Tampak Fx M Fx Tampak Dua Gali Simak Fx Gitu Diterbesiung Diterbesiung Ini Tampak Tata Tandex Faktor Ini Ini Berarti I-nya Itu ada Gitu Sama-nya Gini Ini Berarti Jika Ini Kita jika Ini Jika Jika Ini Interasinya I I sama Satu Dan Atau I sama N Ini Satu Jadi Katalah Tambahnya Sama-nya Satu Ini Ini Jika I I sama Satu Ini I Lele N Selainya Dan Jika I Tidak Sama Ada Satu maka? maka? tanda nya seperti ini itu kalau bodi kalau gini kalau gini, nah kita lihat bersamaannya disana beda, disana beda hanya disana nah, lihat persamaan lihat persamaan persamaan di situ lihat di sekarang jangan lupa saya nulis situ tadi punya I sama dengan integral karena H bahasa P3 P3 kali FA FA F1 F1 tambah tambah 4 kali sigma ini 4 kali sigma I sama dengan I sama dengan 1 M kurang satu ini kan enak? tambah 2 kali ini yang mau datang ya mungkin ini kan di sini naik 5 Y sama dengan 2 yang kurang dua yang kurang dua kan? F2 yang kurang dua kan? F2 yang kurang dua kan? ya ya ini itu yang itu buat yang yang gak Fen ini ini yang 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 ini ini kita pakai apa lagi? jika i ini lagi, jika i nya gajil gimana dia gajil? ini gajil i sama satu kan jadi jika i nya gajil i nya apa? enak mungkin? jika i nya enak itu aja apa sih? disana aja masalahnya disana aja masalahnya disana aja masalahnya kalau kenapa? i mod 2 kan? kalau sisanya 0 enak kan? jika i mod 2 sama nya 0 maka tandanya kan? 2 sama dengan enak 2 ya ini sama dengan 0 berarti berarti tandanya sama dengan 6 2 ya 1 sama 4 itu aja yang beli gue disini berarti berapa buah? kita presume ke 6 tidak tidak banyak anda saja merasakan banyak anda saja merasakan banyak 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 kenapa? kenapa tidak tahu triknya? ini yang di online kenapa tidak tahu? ini yang di online kenapa tidak tahu? nanti modifikasi apa? modifikasi 38 apa jadinya itu? mengirin apa yang saya rasa yang satu di sini depan tadi? paham pak sekarang lihat apa persamaan apa persamaan untuk simson 38 apa? ini kan? lebih kembang lagi rumus yang ke 38 apa ini ke 38 itu? apa ini ganti di 38 halo apa jadinya itu? delta x itu pak apa? 3 delta x 38 ganti nah dia hanya sama juga berlaku untuk ini ini contoh 38 ini contoh ini kan? ini dia dengan? ini contoh dia ini kalau ini dapat fungsi ini kan dia fungsi tadi kan ini bagian 4 tadi kan? 4 buah tadi ini dia yang dia pakai x tadi nah kalau dia fungsi ini ini ganti fungsi ini ganti kalau sin x ya sin x ini ini kan dia pakai x kalau dia pakai sin x kalau dia pakai sin x ini t e maka sin x ini aja ganti ini ke 5 bias nih contohnya itu aja pelajari kan? ini buat data settingnya baru masuk dia ke rumus ini kita lihat di bahan rajar kita 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 buat codingan tadi ini pelajar ini ini pelajar ini ini pelajarnya ini pelajarnya ini pelajarnya ini pelajarnya ini tadi kan i i dihitung i grouping i kan? i sebagai 51 kan ini nilai awal x x ini kan nilai awal x sama dengan x1 ini tadi e pakai ini sebelah ke e pakai p e p e pakai 2 tadi kan? pakai i kan? kalau ini no modif kalau ini no modif terbesium apa jadi nih? terbesium modif terbesium apa jadi? mana yang tukar? kalau ini no modif terbesium apa di ganti? yang mana di ganti? itu yang di ada di atas yang buah yang di ada di atas yang buah? huh? yang mana di buah? eh seng? eh seng? eh itu sebenernya buah, ini kan di sumar apa ya? sudah modif ada yang banyak itu saya tak habis pikir kalau modif kayak 3 ke 8 Tidak apa aja, apa lagi? Nanti gue bisa ganti kan? Ini apa aja ini? Jadi 3 ke 8 Tidak yang rasio? 3DS lah SP tambahan DRS Berdua kan? Selesai Silahkan yang online silahkan coba pertikupnya Tuduh Coba kan, koding itu nanti yang online boleh dilakukan apa yang dibuat Apakah ada paham yang saya sampaikan? Halo yang online mana? Bisa? Insya Allah bisa pak Insya Allah bisa Nah coba Nah coba buat kodingnya sekarang Tampil kepada saya, coba buat sekarang Oke coba nomborkan sekarang saya tunggu Selesai Rangkli penyempat Lumpur Rangkli penyempat Lumpur Jangan lekerja Ya, mana hasilnya? Tampilkan. Sosya screen. Baik, Pak. Siapa itu? Cepika, Pak. Mana hasilnya, Pak? Ini programnya, Pak. Nah, mana hasilnya? Dia ini pakai ini. Mana hasilnya? Seranglah. Sudah tampil, Pak. Sudah. Hasilnya ini, Pak. Mana? Running, running, running. Sudah, Pak. Baru apa fungsi tadi itu? 0,2 apa fungsinya, Pak, tadi itu? X bakat 3, Pak. X bakat 3. Batasnya? Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Itu menurut berapa hasilnya? Benar, Pak. Hah? Kalau N2, dapat hasilnya? Berapa hasilnya? Kalau dihitung integral itu, berapa hasilnya itu? Dengan tangan. Integral apa-apa sih? Integral apa-apa sih? X bakat 3, Pak. X bakat 3? Iya. Jadi, berapa hasilnya harusnya? 4,0, Pak. 4,0. Sudah. Sudah, kan benar itu? Ya, Pak. Sudah, kan bagus sih? Kena kerjaan-kerjaan paksa juga, kan? Sudah, bagus. Parma, Rafika, betul Parma. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Rahsi... Rahat? Shafika, Rahsi, Pak. Nah, sekarang orang bawa sih itu ke terpesium. Itu aja orang bawa sih ke modifikasi yang jadi terpesium. Itu aja, sentra. Itu 2 menit selain itu. Sentasikan tugas akhir kami yang berjudul Aplikatif Metoda Simpson 3 untuk menyelesaikan rangkaian integrator. Rangkaian integrator. Integrator adalah sebuah rangkaian yang membentuk suatu operasi matematika yang disobot integrasi. Penelitian perhitungan menggunakan integral polinom dilakukan apabila yang pertama, integral tidak dapat diselesaikan secara analisis. Yang kedua, fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analisis, tetapi secara polinom dalam bentuk angka polinom. Metoda Simpson 1 per 3 Aturan Simpson 1 per 3 dihasilkan dari pendekatan polinomial orde per 2 sehingga diperoleh integral dari A sampai B FXDX sama dengan integral A sampai B F2 XDX dengan hasil integralnya adalah A per 3 FX0 ditambah 4 FX1 tambah FX2 dimana A sama dengan B kurang A per 2 pendekatan ini menghasilkan kesalahan penghitungan sebesar error sama dengan Min H per 90 FX Metoda Simpson 1 per 3 yang pertama yaitu mendefinisikan persamaan fungsi FT tentukan batas bawah A sama dengan T sama dengan 0 dan batas atas integrasi setelah itu kita tentukan jumlah pembagian dan setelah N ditentukan maka hitung H sama dengan B B kurang A per N dan terakhir kita hitung S sama dengan H per 3 FX0 ditambah 4 FXI ditambah 2 FXI ditambah FXN Baiklah saya akan mengembalikannya kepada Karim Terima kasih kepada Saudari Yanni selanjutnya untuk pembahasan disini kita ketahui bahwa metode yang digunakan itu adalah metode Simpson 1 per 3 dimana metode ini dapat menyelesaikan persamaan berupa integral jadi untuk integral berarti menyatukan keseluruhan ataupun menjumlahkan total dari suatu fungsi dari batas tertentu sesuai dengan persamaan dari rangkaian integrator sebagai fungsi FT terhadap T yang dihitung di antara batas dari 0 hingga batas atas T jadi disini permasalahannya yaitu berdasarkan persamaan dari rangkaian integrator yang memiliki variabel R, C, dan VIN ataupun tegangan inputnya dimana ditetapkan nilai dari masing-masingnya itu untuk nilai R yaitu 1000 Ohm untuk nilai C nya itu 0,1 mikrofarad dan nilai VIN ataupun tegangan inputnya itu 9 C30 dan dimana P nantinya itu adalah banyaknya di bias dan H itu yang kami tetapkan yaitu 0,01 dan untuk errornya yaitu 0,01 selanjutnya dan ini untuk penyelesaian analitik dari persamaan V0 sama dengan negatif 1 per RC integral 0-5 9 C30 diperoleh nilainya yaitu negatif 0,16794 selanjutnya dan ini untuk flowchartnya pertama kita mulai kita tentukan dulu batas atas dan batas bawahnya yang diinisialkan dengan T1 dan T2 selanjutnya ini ada D sama dengan 100 J sama dengan 0 I sama dengan 0 E nya sama dengan 0,01 A nya sama dengan 0,01 R sama dengan 1000 dan C nya sama dengan 0,1 selanjutnya ini ada ketika I sama dengan I tambah 1 dan SI sama dengan 0 T sama dengan T1 sedangkan P bias nya tadi 2 mangkat T kurang 1 DT nya T2 kurang T1 per T selanjutnya dimasukkan ke persamaan dari persamaan dari integrator tadi yaitu FX sama dengan sama dengan negatif 1 per RC dikali 9 kali sin 30 T selanjutnya J nya tadi J sama J plus 1 selanjutnya ketika jika T sama dengan T1 atau T sama dengan T2 jika iya maka SI sama dengan SI tambah FX yang di bagian kanan sini jika tidak lanjut jika T besar dari T1 dan T kecil dari T2 dan hasil bagi ataupun hasil sisa dari pembagian J mod 2 nya sama dengan 0 ataupun disini genak maka SI sama dengan SI tambah 4 kali FX jika i sama dengan 1 langsung tertulis hasilnya T dan SI jika tidak tertulis T SI dan D dan selanjutnya dilanjutkan dengan tulis SI dan merahimu untuk pocatnya selanjutnya disini ada program matlet mungkin langsung aja ditandingkan di program dan ini tadi untuk batas bawahnya kita masukkan 0 tadi integral dari 0 sampai 5 selanjutnya batas atasnya 5 diperoleh nilai dari SI itu negatif 0,00129 dengan error negatif 0,00407 pak selanjutnya kesimpulannya jadi tadi kan angka integrator merupakan rangkaian yang menghasilkan kebangan keluar lihat sini dia pocat anda itu ini ada lihat lihat ini kan anda bak harumnya kan H per 3 kali FX 0 tambah M4 FX X1 tambah kenapa tidak sama ini ini ada 4 ada 2 kenapa itu tidak sama kerjaan anda dengan teori anda oh gini pak tadi kan kalau di teori persamaan dari metode Simpson 1 per 3 itu kan S sama dengan H per 3 FX 0 tambah sigma dari I mana mana teori mana teori mana mana ini pak ya baik sebentar pak ini pak jadi ini untuk S sama dengan H per 3 FX 0 tambah sigma ini 4 kali sigma i ganjil FX ditambah 2 kali sigma i genap FX tambah FX XN disini karena kalau kita menggunakan matlab itu tidak dimulai dari 0 jadi dimulai dari 1 jadi kalau untuk dari teorinya kita memakai nilai 4 ini untuk nilai i sama dengan ganjil dan menggunakan nilai 2 sigma tadi untuk i sama dengan 6 dan tetapi kalau kita menggunakan metode matlab itu dimulai dari 1 pak jadi untuk nilai 4 itu untuk nilai i sama dengan genap dan nilai 2 nya i sama dengan ganjil lihat kesimpulannya tadi lihat kesimpulannya tadi kesimpulannya bentar pak mana kesimpulannya tadi ini pak yang paling baik di bawahnya iya pak ada kesalahan pak iya pak seharusnya sama yang dengan teorinya di atas tadi pak kalau ini berarti kalau sesuai dengan pocetnya tadi untuk nilai T sama dengan P1 atau P2 jadi memang salah dari kami ya pak yang lain untuk yang lain anda untuk apa ini berarti siapa integrator ya apa pak kurang apa 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 putus-putus pak apa konsep fisikanya ini sudah bahas dia chatting saya ya pak udah pak ini pak persamaan dari integratornya tadi yang V0 sama dengan negatif 1 integral 0 sampai T PIN DT maaf pak mungkin izin bertanya ini masuk dengan diaplikasikan dari konsep lainnya apakah kita bisa menggunakan metode lain dari seperti metode tunggu kalau dengan ini akan bisa digunakan aplikasi ke konsep lain bisa pak jika bisa apa yang harus dimodifikasi ini pak bagian dari persamaannya dari FX nya tadi kalau kita gunakan konsep lain maksudnya permasalahan lainnya apa yang dimodifikasi bagian FX bagian FX bagiannya pak kepada Karin Karin apa materi topik fisika yang dikuasai kalau topik yang dikuasai itu semenjak kuliah offline pak jadi kan waktu itu ada pembahasan diantaranya yang Simpson 1x3 Simpson 1x3x8 terus metode trapezium yang PDB sama Euler pak benar selebihnya yang selama online kurang paham yang tidak dikuasai yang tidak dikuasai dari metode skan yang pokoknya yang dari materi awal baik apa masalahnya kira-kira sebelumnya itu kan kuliahnya online kendalanya itu di kadang zoomnya keluar masuk terus ketika mau tanya kadang keypadnya itu memang gak gerah pak jadi gak bisa on mic kayak gitu pak terus memang gak paham sama online salahnya kita yang ngajar atau dia yang gak bisa mengikuti dari kami pak pribadi pak pribadi di bahan ajar dari mana salahnya kalau dari bahan ajar rasanya sudah lebih mudah contohnya kayak flowchart itu kan sudah ada terus dari programnya sudah ada jadi kita diminta tinggal modifikasi saja berbeda dari pembelajaran di tahun sebelumnya Anda udah mau ulang kan? apa pak? Anda udah mau ulang untuk kali ini kan? iya pak mana yang bagus bagaimana sekarang baca sebelumnya? yang sekarang pak